Halo teman seru, gue Raphael Tan. Ini cerita seru gue. Cinta kini kau pergi sebelum dia mencintai aku. Kelas 6 SD, mama papa harus divorce. Pada saat itu memang aku ngerasa dengan menghadapi hal seperti itu, ya pastinya hancur banget sih. Aku sempat sangat kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan melahirkan aku di keluarga yang seperti ini. Keluarga aku broken home dan aku akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama nenek saya. Aku ngerasain yang dimana ketika mama dan papa divorce itu memang benar-benar kayak ngeliat sinetron di depan mata tuh benar-benar kayak aku direbutin sana-sini, aku ditarik sana-sini, harus ikut mama, pokoknya harus ikut papa. Pada saat itu aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih keputusan yang terbaik untuk saya. Dan pada saat itu aku langsung mikir, yaudah daripada aku menyakiti hati mama atau menyakiti hati papa, aku pilih jalan tengahnya, yaudah aku ikut sama nenek aku. Dalam setiap perjalanan meraih mimpi, akan selalu ada orang yang berkorban untuk membantu kita dalam meraihnya. Jadi mami salah satu, bukan salah satu apa ya, ya salah satu orang yang paling berjasa buat karir aku sampai saat ini. Aku bilang ini Mi, gimana caranya masuk TV, aku bilang gitu. Ya kamu belajar aja, kamu belajar nyanyi, kamu berusaha aja. Ya itu dari SD sampai aku SMP memang dulu kan banyak banget kayak ajang di mana setiap majalah suka cari untuk cover magazine-nya. Semuanya aku ikutin. Tapi memang mungkin Tuhan belum punya rencana ke situ, jadi akhirnya gagal lagi, gagal lagi, dan gagal lagi. Tapi mami yang selalu bilang, kamu gak boleh berhenti deh, kamu gak boleh berhenti. Kalau kamu punya keyakinan, kamu punya mimpi, kamu percaya, dan kamu selalu berdoa, kamu pasti akan bisa meraihnya itu. Aku terus belajar-belajar nyanyi, ketika aku waktu itu nge-band di Bandung pun, orang-orang lain udah punya alat musik sendiri gitu. Terus aku kayak, aku pengen punya wireless sendiri nih. Dan aku minta ke papa aku, malah dimarahin gitu kan. Gak boleh jadi penyanyi karena itu pekerjaan yang gak meyakinkan untuk kamu bisa bertahan hidup. Aku curhat sama mami, mami bilang, yaudah gak apa-apa, sabar aja ya deh. Suatu saat, mami kontak temen aku yang memang dulu satu anggota band dan dia kerja di toko musik. Temenku bawain wireless itu, ini katanya, emang gue dapet dari mana? Ini dari mami katanya, dari mami lo. Terus akhirnya aku telpon ke mami, kan mami lagi gak ada gini. Udah, udah ada kok. Pas mami meninggal, terus aku tau, ada yang cerita, ternyata Mike itu tuh, Mami pinjem kesana kemari untuk memang, mami gak mau ngeliat aku sedih. Karena mami tau mental seorang anak yang keluarganya berpisah, kalau ditambah lagi, kalau misalnya gak dibahagiain lagi sama neneknya, sama siapa lagi. Mungkin mami berpikiran seperti itu. Sampai mami meninggal pun, yang aku kangenin sih setiap ulang tahun pasti yang pertama ngecapin mami. Mami telepon dengan mami nyanyi gitu. Happy birthday buat aku, itu yang aku kangenin sih. Jadi pas lagi mami meninggal, aku bener-bener yang gimana caranya? Karena ini orang yang paling aku sayang, aku udah gak ada gitu. Dan akhirnya, ya aku berdoa sama Tuhan, ya mungkin Tuhan lebih sayang mami untuk mami bisa disana. Dan aku juga tau Tuhan, mami pasti support selalu disana dan mami udah tenang sama Tuhan disana. Hidup ini berproses tidak ada yang instan. Untuk sampai di atas sana, aku harus berjalan menaiki setiap anak tangga. Apalagi dalam mewujudkan setiap mimpi. Aku harus menjalani berbagai proses yang sulit. Membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Ngeband di Bandung itu selama tujuh tahun. Aku ngajuin ke label-label Jakarta, ternyata gak ada yang mau menerima gitu. Dan akhirnya pada tahun 2010, aku dapet tawaran untuk audisi Boy Band Smash ini. Pada saat itu, aku berpikir aku suka nyanyi dan aku suka ngedance. Aku bisa dua-duanya disini. Dan akhirnya tahun 2011, dengan tidak menyangkanya Boy Band aku ini, Boy Band Smash ini, ternyata bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Dan akhirnya, apa ya, pada saat itu menjadi Boy Band yang fenomenal. Itu diluar ekspektasi aku sih sebenarnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.